Tiga anggota Pol Dagorontalo dipecat tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana. Upacara pemecatan dipimpin langsung oleh Kapol Dagorontalo Irjen Helmi Santika di halaman MAPOL Dagorontalo pada Senin pagi. Dari tiga anggota polisi yang dipecat, satu diantaranya adalah polisi wanita yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Pol Dagorontalo. Polisi wanita Brigadir Ronawati Umar dipecat karena melakukan tindak pidana penipuan. Sementara dua polisi lainnya, Bribtu Reza Tangahu dan Bribda Alan Moluyo melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada tahun 2019 silam. Kapol Dagorontalo Irjen Helmi Santika menyebut proses hukum tiga polisi yang dipecat sudah ingkrah dan sedang menjalani hukuman penjara dengan ancaman empat tahun penjara. Pemecatan polisi dilakukan sebagai komitmen Polri kepada masyarakat untuk menindak anggota polisi yang melakukan tindak pidana. Kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal, kemudian juga dalam kasus penipuan. Jadi sesuai dengan peraturan kapoli yang terbaru, kita bisa atau kita melaksanakan PTDH kepada yang bersangkutan. Dan sebetulnya kalau dilihat peristiwanya, ini sudah peristiwa sejak tahun 2019. Sehingga aturan internal memang apabila sudah ingkrah, kemudian ancaman hukuman anggota senyata. Empat tahun, itu dapat dilakukan pemberhentian pidana. Kapol Dagorontalo berharap tindakan polisi yang dipecat tidak diikuti oleh anggota polisi lainnya, dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.